Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Hadihi artinya ini Kalau kemarin Yang sudah kita pelajari di Adar Sulawal Yaitu Hadha Hadha artinya ini juga Tapi untuk yang mudhakar Untuk yang laki-laki Kemudian yang B Tanda Isimu Anas Adalah Ta'amar Butoh Sebenarnya Tanda Isimu Anas itu ada banyak Tapi umumnya Yang paling sering Kita jumpai adalah Ta'amar Butoh Maka kita Pelajari yang Umum dulu Yaitu yang Ta'amar Butoh Kemudian yang C Kita dapat ekstra bonus Pelajaran huruf jar Yaitu Li Li umumnya artinya Untuk Kenapa umumnya? Karena huruf jar Sebenarnya ketika dia berdiri sendiri Maka dia tidak memiliki arti Dia baru Memiliki arti Ketika Sudah bersambung dengan Huruf Avwan Ketika sudah bersambung dengan Isim atau Fi'il Ketika dia berdiri sendiri Maka dia Tidak memiliki arti Yang sudah kita pelajari Dari huruf jar adalah Min Ila Dan Fi Dan Ala Semua huruf jar Itu sebenarnya ketika dia berdiri sendiri Dia tidak memiliki arti Dia baru memiliki arti Ketika sudah bersambung dengan Isim atau Fi'il Dan di video kali ini Kita akan bahas Satu saja Satu bagian saja Yaitu Isim isyara yang mu'anas Atau Yang feminim Kalau yang Hadha Isim isyara mu'zakar Atau yang maskulin Sudah kita belajar di Ad-Darsul awal Contohnya adalah Hadha benuh hamidin Ya Benuh hamidin Artinya Putra Atau Anak laki-laki Dari hamid Anak laki-laki Hamid Nah Anak laki-laki Disini berarti kan mu'zakar Maka Yang harus Kita Tambahkan Di belakangnya Adalah Hadha Karena Hadha Itu isim isyara Untuk yang mu'zakar Untuk yang laki-laki Nah bagaimana Apabila Disini Adalah Perempuan Nah Bintu Yashirin Bintu artinya Anak perempuan Ya Atau putri Ya Bintu Yashirin Putrinya Yashir Maka Kita ketahui Disini perempuan Maka isim isyara Yang harus kita gunakan Adalah Yang mu'anas juga Yaitu Hadhi Hadhi Bintu Yashirin Ini adalah Putrinya Yashir Nah kita Merojah Sedikit Tentang Irop Ya Dimulai Dari sini dulu Hadha Hadha Disini Kedudukannya apa Kita ketahui Disini Hadha Adalah Isim Dia termasuk isim Isim isyara Isim Kemudian Dia berada Di awal Jumlah Berada Di awal Jumlah Nah Dari situ Kita bisa Meraba-raba Isim Berada Di awal Jumlah Kebanyakan Muktada Nah berarti Disini Kedudukan Hadha Adalah Muktada Muktada Pengaruhnya Muktada Terhadapi Irop Apa Pengaruhnya Adalah Rova Atau Marfu Rova Ini Tanda Tanda Irop Fathah Kenapa Disini Hadha Tetap Hadha Kenapa Tidak Hadha Karena Hadha Itu Mabni Kenapa Mabni Karena Dia Isim Isyara Semua Isim Isyara Baik Hadha Baik Hadhi Itu Mabni Tidak Berubah Rokat Akhirnya Tapi Asalnya Dia Rova Dan Haruh Kata Akhirnya Dommah Muktada Membutuhkan Khobar Dimana Ada Muktada Disitu Harus Ada Khobar Tidak Bisa Muktada Saja Muktada Sendiri Tidak Bisa Harus Ada Sambungannya Yaitu Khobar Disini Khobarnya Mana Ibnu Atau Hamidin Disini Khobarnya Adalah Ibnu Ya Ibnu Khobar Karena Dia Melengkapi Makna Muktada Ini Adalah Anak Ya Nah Ibnu Disini Selain Menjadi Khobar Dia Menjadi Mudhoff Ya Kedudukan Utamanya Adalah Khobar Kemudian Kedudukan Sampingannya Atau Tugas Sampingannya Yaitu Adalah Mudhoff Yang Yang Mempengaruhi Irof Itu Khobarnya Bukan Mudhoff Khobar Mempengaruhi Irof Yaitu Irof Rafa Dan Tandanya Adalah Dommah Disini Nah Sebagaimana Muktada Membutuhkan Khobar Mudhoff Membutuhkan Mudhoff Sudah Tentu Mudhoff Ilah Adalah Hamidin Karena Hazzam Karena Ibnu Khobar Sisa Satu Yang Terliminasi Yaitu Hamidin Maka Hamidin Disini Menjadi Mudhoff Ilah Pengaruh Mudhoff Ilah Terhadap Irof Adalah Jar Atau Majrur Majrur Tanda Irof Adalah Kasroh Ya Karena Dia Tidak Ada Al Nya Atau Karena Dia Nama Orang Nama Orang Maka Dia Tanwin Hamidin Hadha Benu Hamidin Bisa Difahami Ya Ini Juga Hadhi Dia Mubtada Dan Dia Mabni Harokat Akhirnya Tidak Berubah Kemudian Bintu Dizinis Dia Sebagai Khobar Sekaligus Menjadi Mudhoff Dan Dia Sirin Adalah Mudhoff Ilahi Majrur Dengan Kasroh Kita Lanjut Ke Contoh Yang Lain Man Hadhi Man Arti Siapa Ini Siapakah Ini Ketika Kita Menunjuk Perempuan Maka Kita Bertanyanya Pakai Hadhi Man Hadhi Siapa Ini Kalau Laki-laki Yang kita Tunjuk Berarti Man Hadha Siapa Ini Artinya Sama Ini Ini Cuma Di Bahasa Arab Dibedakan Hadhi Hadhi Utul Muhandisi Ini Adalah Saudarinya Insinyur Ya Saya Rotu Man Hadhi Mobilnya Siapa Ini Mobil Ingat Disini Ada Takmar Butohnya Saya Rotu Artinya Apa Mobil Dan Disini Dia Ada Takmar Bawahnya Isim-isim Yang kita Pelajari Di Ad-Darsul Awal Sampai Ad-Darsul Khomis Itu Mudhakar Semua Kita Dikenalkan Dengan Isim Yang Ada Takmar Butohnya Saya Ratu Man Hadhi Mobil Siapa Ini Hadhi Dia Kembali Ke Saya Ratu Mobil Siapa Ini Hadhi Saya Ratul Mudiri Ini Adalah Mobil Nya Mudir Mobilnya Kepala Sekolah Mungkin Itu Saja Semoga Bisa Difahami Wabillahi Taufiq wal